Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Jawa Tibur ditargetkan sebagai basis kemenangan Partai Gerindra, khususnya saat mengusung Ketua Umum Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden di ajang Pilpres 2024. Menurut Ahmad Muzani, Jawa Tibur merupakan wilayah strategis dalam peta elektoral di pemilu 2024. Partai kita dari awal kita namakan Partai Gerakan. Partai Gerakan dengan nama besar, yaitu Indonesia Rai. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Jawa Timur ditargetkan sebagai basis kemenangan Partai Gerindra, khususnya saat mengusung Ketua Umum Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden di ajang Pilpres 2024. Menurut Ahmad Muzani, Jawa Timur merupakan wilayah strategis dalam peta elektoral di pemilu 2024, sehingga wajar jika ingin meraih kemenangan di Jawa Timur. Sebelumnya diberitakan, Lembaga Survei Indonesia menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpeluang besar memenangkan pemilihan presiden di Jawa Timur apabila dipasangkan dengan Gubernur Kofifa Indar Parawansa. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jaya Dihanan menilai, peluang Prabowo Subianto dan Kofifa Indar Parawansa memenangkan suara pemilihan presiden di tingkat Jawa Timur besar, karena Gubernur saat ini merupakan salah seorang tokoh populer di wilayah Jawa Timur. Bahkan, Jaya Dihanan mengatakan, jika pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa merebut dan menguasai Jawa Timur, maka besar juga kemungkinan memenangkan Pilpres dalam skala nasional. Di Torosito, Garuda TV melaporkan.